Halo semuanya kita ketemu lagi di internet first channel Oke teman-teman pada video kali ini gua bakal kembali lagi dengan konten overall draw ya Nah pada video kali ini gua bakal sharing ke kalian gimana sih proses pembuatan ataupun proses desain ulang sebuah desain di jersey ya jadi kadang kita tuh dapetnya jersey tapi masih dalam bentuk jepik ataupun mungkin ngambil gambar dari manalah intinya gitu tapi pengen dibikin pola ya ataupun untuk siap cetak jadi mau nggak mau yang harus di desain ulang nah pada video kali ini gua bakal sharing ke kalian secara singkat gimana sih prosesnya dari pembuatan desain awalnya sampai siap untuk disetting pola nah kurang lebihnya ini adalah prosesnya Nah setelah kalian kumpulin semua brief dan sudah tahu harus bikin desain seperti apa keperluannya seperti apa kalian tinggal mulai seperti ini bikin kotak dulu untuk perkiraan area desainnya ya jadi ini sebenarnya gua dubbing karena gua cepetin videonya biar nggak terlalu panjang tapi gua bakal jelasin secara asap sama ya bagian-bagian mana yang perlu kalian perhatikan gitu nah ini masih standar lah kita bikin potongan-potongannya seperti ini kenapa dibikin kotakan seperti ini biar nanti pas setting polanya dia enggak kesulitannya jadi biar sekalian kita siapkan seperti ini untuk pemilihan warnanya pasti nanti dirubah ke CMYK ya seperti yang di video seperti itu biar sesuai dengan format print ya Jadi kalau untuk printing dia CMYK kalau untuk tampilan saja di layar kalian gunakan RGB nah setelah seperti itu kalian pas-pasin dulu seperti ini ya Nah ini bisa kalian geser-geser tarik-tarik intinya buatlah se mendekati mungkin dengan desain acuan ya jadikan acuannya sudah ada jadi kalian tinggal ikutin saja itu contohnya namanya juga redesign ataupun desain ulang jadi ya konsepnya sesuai yang dicontoh seperti ini ya kalian ikutin saja baru bawa warnanya kemudian kalau dicek-cek dulu apakah hitamnya sudah pas atau terlalu gelap ataupun masih kurang sama sama dengan contoh ya Nah ini untuk sponsornya juga sudah disediakan tulisannya memang sponsor nih gitu dan fontnya juga sudah special request jadi kita tinggal masukin saja fontnya seperti yang di mau ya Nah itulah pentingnya di awal kita tanyakan secara detail briefnya seperti apa biar pas pengerjaan kalian juga nggak bingung terus pas selesai juga hasilnya tidak jauh dari apa yang dimau ya jadi biar tidak balik-balik lah kalau misalkan belum jelas kita kerjakan saja atau iya-iya saja nanti bingung sendiri dan kesulitan alhasil nanti nggak ketemu-ketemu nih konsep yang dimau sepertinya harusnya seperti apa gitu jadi biar nggak panjang banget nanti prosesnya ya kalian pasti sudah jelas semuanya baru pengerjaan seperti itu ya Nah ini tinggal pas-pasin seperti ini ya kulitannya sangat muda ya sangat cepat ya karena ini dibercepat mungkin 6 kali lipat atau 10 kali lipat atau berapa ini kurang tahu tadi nah ini untuk bagian tangannya juga langsung dibuat saja seperti ini nah ini untuk benderanya tapi dia bisa bikin bulat ya nah ini untuk polanya sendiri menggunakan raglan nya karena tangannya dia memanjang ke atas jadi lebih cocok menggunakan raglan gitu biar potongannya nanti pasti jahit nggak terlalu susah ngepasinnya kalau misalkan potongan biasa semuanya bisa-bisa saja tapi mungkin nanti yang ngejahitnya ini agak kesulitan itu jadi ini dipas-pasin dulu nah ini sebenarnya yang prosesnya enggak lah mending pas-pasin yang di tangan karena nanti yang disetting dipola sama desain ini mungkin agak beda ya jadi pasti ada penyesuaian lagi karena untuk memberikan gambaran dipola dia kadang nggak bisa seperti desain mungkin yang bakal ditaruh di pola gitu jadi kalau dimokap maksudnya kalau dimokap dia nggak bisa sepenuhnya gitu jadi harus kira-kira juga gitu biar ngasih gambaran lainnya ini kalau nggak dicepetin kalau mungkin berjam-jam ya jadi ya gua jelasin apa yang perlu dijelasin aja ya jadi yang dipakai kayak di sini sebenarnya cuman pen tool terus apalagi ya color bucket dan ya trik-trik sederhana sajalah sebenarnya karena ini kebetulan motifnya juga tidak terlalu rumit ya dan nanti sampai akhir video ini bakal gua jelasin juga proses gimana settingnya dan patokan-patokannya seperti apa jadi kalian tungguin aja ini sampai beresnya jadi misalkan kalian pengen belajar mulai eh mulai aja dulu maksudnya kalau misalkan udah ada pengen gitu belajar korel ya kalian belajar dulu aja dari basic basic toolnya dulu jangan langsung guru-guru bikin sesuatu nanti bingung sendiri malah jadi kalian pahamin fungsi toolnya kalau misalkan udah mahir nih bikin objek-objek sederhana terus penerapan warna sederhana kalian boleh nih mulai ke bentuk-bentuk konsep gitu ini sebenarnya juga masih basic basic saja ya Nah ini bisa kalian kerjakan juga di inkscape ataupun di Adobe Illustrator ataupun di handphone juga bisa aja pada dasarnya kan aplikasi desain nggak jauh-jauh bedalah gitu paling interfacenya aja yang kadang familiar satu sama lainnya itu tergantung kebiasaannya jadi mungkin ada yang biasa di ilustrator ada yang di inkscape ataupun ada yang di Corel gitu jadi itu sesuaikan saja nah misalkan dirasa udah ya seperti ini jadi gua jelasinnya secara umum aja karena ini prosesnya sebenarnya juga selain simple tapi lama ya cukup makan waktu jadi gue jelasin yang sekiranya perlu gua infoin saja nah untuk sponsor-sponsornya seperti ini kan sudah ada ya di keterangannya jadi kalian tinggal masukin 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 saja kayak logo ini dia dari Canva ya dia kebetulan udah ada sendiri dia logonya jadi tinggal kita proses aja di convert yang jadi biar faktor dia tadinya kan dia PNG jadi jadi kita bikin faktor nah ini untuk logonya oh ya guys ini bukan apa ya bukan acuan pasti yang bener tuh seperti ini itu bukannya jadi ini hanya salah satu cara saja ya jadi cara orang kan beda-beda jadi mungkin kalau cara orang lain berbeda asalkan tujuannya sama yang enggak ada masalah gitu kalau misalkan kalian terbiasa dengan cara yang berbeda tapi ujung-ujungnya hasilnya sama ya silakan gitu itu tergantung kebiasaan kalian saja jadi gunakan video ini sebagai tambahan referensi aja ya Jadi mungkin misalkan kalian sudah ada nonton video lain menjelasinnya jadi berbeda ya nggak usah bingung-bingung lah kalian gunain aja mana yang lebih gampang kalian pahami ataupun lebih mudah kalian terapkan seperti itu jadi fungsinya ya banyak contoh ya banyak referensi kalian bisa nambah ini ya apa cara-cara baru biar cara yang paling sesuai dengan kalian lah itu intinya jadi prosesnya seperti itu karena kadang orang kan proses belajarnya beda-beda jadi mungkin caranya juga beda-beda yang paling bener yang paling salah sebenarnya enggak ada selagi tujuannya sama ya enggak ada soal gitu but anyway ini untuk bagian celana dibikin seperti ini tapi nanti kita lihat ya pada akhirnya yang ACC itu seperti apa nanti kita lihat pada bagian akhirnya nah ini kurang lebihnya untuk penempatannya gambaran kasar dulu lalu nanti kita ajukan apa untuk asistensinya ataupun reviewnya kalau misalkan sudah oke ya langsung kita naik setting kalau ada perubahan ya tinggal kita rubah dulu gitu nah seperti ini kita sesuaikan lagi kadang memang belum pas ya Nah jadi prosesnya setelah di desain ulang kalian jangan langsung naik setting tapi kalian tanyakan dulu apakah ini sudah mendekati dengan contoh atau penacuannya ataupun sudah sesuatu belum kalau sudah deal atau sudah fix ya baru kalian tinggal naik setting yang penting sudah konfirmasi ya jadi tidak ada yang namanya salah kita paham gitu Nah setelah tadi desainnya sudah di ACC ya dari desain yang awal tadi sempet ada sedih ada waktu berapa jam karena sambil nunggu di ACC nah ini adalah desain yang di ACC pada akhirnya jadi ini final desain yang bakal naik proses ke settingnya jadi patokan akhirnya adalah desain ini nah untuk polanya disini dia menggunakan raglan ya karena dia tangannya disini memanjang motifnya ngikut jadi lebih cocok menggunakan pola raglan dan untuk itu disini sudah disediakan ya pola raglan ya untuk patokannya kita gunakan M saja seperti ini nah untuk jarak-jarak seperti ini nanti gua jelasin yang telan-telan ya sama ini sebenarnya untuk panduan aja biar gampang gua jelasinnya kalau kalian sudah biasa sebenarnya kira-kira aja juga bisa tapi ini nanti gua jelasin bagian-bagiannya ya Oke dengan patokan seperti ini jangan lupa ini settingan warnanya harus CMYK ya karena ini untuk siap di print nah kita ambil saja satu seperti ini lalu kita keluarkan seperti ini kalau kita grup dulu kita bikin kotakan dulu seperti ini ataupun persegi panjang kita buat kita anggap saja ini adalah bodinya ya jadi ini untuk menghirang-hirang saja sebenarnya kalian bisa tarik-tarik sebenarnya tapi cara seperti ini yang biasa gua lakukan jadi kalau kalian biasa dengan cara yang berbeda tidak masalah lalu kalian ambil di sini lebarnya kontrol C kemudian di sini lalu kontrol via nah dia akan lebar badannya sesuai dengan pola walaupun ini hanya perkiraannya jadi tidak mungkin sama persis karena mockup dengan pola pasti nggak akan sama ya kecuali mockupnya dibuat dengan pola yang sama karena ini kan beda ya jadi hanya mengira-kira saja kita keluarkan seperti ini Nah setelah itu kita kebawahin Nah lalu kita kira-kira saja seperti ini kita centering dulu nah garis imagineer buat ngebantu ini sebenarnya untuk kira-kira saja ya jadi patokannya kalian bisa berbeda ya tiap tiap orang sebenarnya punya preferensi tapi ada jarak amannya nanti gua jelasin nah ini di sini kita lihat di mockup jaraknya seperti ini nah kalian bisa kira-kira pakai ini sudah pas atau belum nanti gua kira-kira seperti ini mungkin gua patokan biar gampang di sini di lengan kan saja karena nggak mungkin 100% sama ya jadi kita kira-kira saja nah ini untuk tulisan sponsor juga jaraknya seperti ini kita bisa cek jaraknya berapa seperti ini ya Nah itu sekitar 8 cm nah itu bisa naikkan lagi nggak papa misalkan seperti ini ya anggap saja ini sudah pas seperti ini lalu kalian tinggal masukkan sorry dia rusak yang paling luar nah seperti ini ya misalkan sudah dia yang paling luar ini artinya ini adalah patokan untuk depan belakangnya tapi eh seperti yang kalian lihat di sini ketika warna dikeluarkan dia kurang gelap ya jadi ini sama ini kurang sama jadi kalian usahakan mockupnya warna untuk di setting printingnya dia mengikuti tampilan dari mockupnya nah disini sudah gua kira-kira seperti ini hitamnya tidak hitam 100% tapi ini mungkin sekitar berapa ini 70-an lah 70-an blacknya 70-an sampai 80-an jadi kita ambil hitamnya seperti ini kita masukkan seperti ini ya Nah setelah pas kita tinggal power clip image atau power clip inside seperti ini nah ini hitamnya sebagai patokan seperti ini lalu selanjutnya tinggal kalian masukkan logonya nah disini jaraknya adalah 6 dan ini 6 yang kebawah 6 kesamping dan 6 kebawah disini adalah 6 kesini ya jadi ini paling kanan eh sorry paling kiri dan paling paling atasnya seperti ini nah ini untuk lebih mungkin kalian bisa kira-kira saja 7 atau 6 juga boleh kita 6,5 mungkin biar enggak terlalu besar kalau kalian pasir lagi nah untuk raglan kebetulan disini lengkungannya lebih panjang jadi dia tidak bisa terlalu ke kanan ya biar cari aman dia walaupun agak ketengah sedikit enggak papa tapi daripada terlalu ke samping nanti nggak kelihatan gitu nah ini kita rapasin lagi seperti ini Oke nah ini garis merah dan hitam ini fungsinya apa ini adalah jarak perkiraannya ini jaraknya 0,7 senti ataupun 0,70 mili ya jadi ini 70 mili deh ini jaraknya jadi ini untuk perkiraan yang nanti bakal kena nah ini untuk dilipat nah ini untuk jahitannya di sini ini jahitan sama jahitan nah nanti kurang lebihnya yang bakal kepake ataupun jadinya ya seperti ini jaraknya bakal kepotong segini ini adalah hasil jadinya dia panjang kebawahnya seperti ini jadi untuk kira-kira saja seperti itu ya jadi itu fungsinya kenapa dikasih garis imajiner seperti ini nah oke untuk depannya belakangnya sudah seperti ini nah untuk belakangnya ya tinggal di aja di flip aja ya Jadi ini tinggal tarik aja nanti kita flip kita ambil yang depan di mirror lalu Ctrl C tekan B B berarti rata bawah AC rata tengah ya gitu kalau aja masih ada yang bingung nah ini untuk celana kita kisah dulu biar nggak bingung ya nah ini gua jelasinnya dan ngerjainya pelan-pelan saja biar kalian juga lebih gampang nanti mengertinya ya ini gua jelasinnya pelan-pelan seperti ini semoga ini bakal lebih ngebantu ya Nah setelah itu ya tinggal power clip lagi seperti tadi nah ini kotak ini sebenarnya kalau misalkan ada fontnya font untuk nomor biasanya nomor punggung di sini nah ini untuk nama lalu kemudian di sini desainnya enggak beda karena dia di sini ada tulisan lagi ya di atasnya jadi kita ambil aja nah untuk nama ini ini sebagai patokan di sini kita naikkan lalu kita hapus yang ini nah kita masukkan seperti ini nah ini adalah tinggi maksimal yang bisa kalian ambil kenapa harusnya akan seperti ini ya tingginya seperti ini tapi kan kalau namanya panjang nggak mungkin nah dia terlalu ke atas jadi kalian pas-pasin bikin aja di sini biasanya maksimal di sini sekitar 30-an jadi kalau misalkan kalian ambillah yang lebar lebar ini 28 seperti ini ya karena ini raglan dia polanya tidak terlalu ke sini ya kalau misalkan dia pola potongan biasa dia akan kesini nih jadi dia bisa lebih panjang sampingnya tapi kalau misalkan untuk raglan seperti ini sebenarnya lebih cocok dia tidak terlalu melebar mungkin di sini sekitar 26 juga udah cukup nanti kalau misalkan ada yang lebih banyak kalian bisa kurangin yang ini bisa 12 kita pastikan sedikit lalu kita jaraknya kesini kita kira-kira saja kalau di sini ada 34 57 saja mungkin 7 terlalu jauh ya kita ambil setengahnya 5 mungkin kayak 5 cm mungkin cukup 5 cm nah kita turun sedikit Oke nah ini kita kecilin sedikit lagi ngapain 11 karena nanti bisa yang lebih gede ah dia bakal ah berubah juga sedikit gitu jadi kita antisipasi itu Oke ini untuk patokannya kita singkir-singkirin saja karena sudah tidak dibakar ya Nah itu untuk gambaran saja biar ada gambaran ngejelasinnya tuh jelas gitu ngejelasinnya tuh jelas ya maksudnya biar ada patokan yang bisa kalian pahami kalau misalkan ini tuh patokannya ini gitu titiknya ini gitu Nah kalau sudah ya ini kita warnanya kita samakan ya ini sebenarnya tadi orangnya belum konfirmasi diantara hitam solid ataupun hitam seperti ini ya tapi aku asum cek kan dia pengennya sesuai mau kapan nanti sambil kita tunggu karena rupa warna juga gampang lah nanti tinggal pick color aja nah ini sekalian gua bikin videonya nah misalkan depan belakang sudah seperti ini Nah kita beralih ke tangan ya di sini tangannya sebenarnya agak trik ini kita lihat di sini ini dia melengkung ke sini ya jadi agak susah ini sebenarnya tapi kita coba ya nah ini untuk sebelah sini nah ini untuk sebelah sini mana sih Sorry ini harus dikontrol K dulu nah sebenarnya ini nggak perlulah udah udah nggak perlu dikasih benernya lagi kita hapus aja kalian sudah tahu ya ini jaraknya 0,7 jadi ini sudah kita seperti ini ya nanti ya jadi ini untuk depan nah ini untuk belakangnya kita hapus aja soalnya nanti bisa kita copy saja Oke lalu nah ini kita untuk lengkungannya sebenarnya harusnya ya kalau dilihat nah nah ini patokannya sorry patokannya seperti ini kalau dilihat-lihat ini seharusnya kalau dilihat dari sini dia seharusnya potongannya seperti ini ya jadi nanti dia belakang bakal motong di tangan lalu di depan dia juga akan motong di sini di belakang motong di badan yang di depan dia motong di bagian leher kita kita coba ya Nah kurang lebihnya nanti yang bakal gunakan seperti ini ya setelah cukup panjang lebar ketika di muter-muter nyari yang pas gua persingkat saja untuk tangannya gua ambil yang lurus ya kenapa gua ambil lurus karena seperti yang kalian lihat di sini sebenarnya dia agak lurus ya Kenapa dia terlihat melukung ya karena ada di sini ada volumenya aja di mukapnya jadi tadi gua coba dengan yang melukung ini seperti yang kalian lihat tidak cocok jadi gua gunakan yang lurus seperti ini Mari kita coba semoga ini sedikit mendekati ya nah ini untuk putihnya seperti ini sorry lebih baik yang hitam saja yang gua kasih warna jadi ini kita ngasih warna putih nah ini kita birukan saja birunya seperti apa ya kita cek dulu Apakah ini sudah pas ya patokannya samain aja kemudian nah ini belum salah lalu jangan lupa di online kita geser nah ini kita hitam hitamnya segimana hitamnya sepadan seperti ini guys ini nanti kurang lebihnya dia bakal menyatu ya kalau misalkan sudah jadi kita coba simulasikan nah nanti dia disini akan ketemu sini guys nah kita masukkan kesini dia melengkung kesini nah sorry ketarik ini sebenarnya untuk simulasi saja jadi nanti pas dijahit dia akan ketemu seperti ini guys nah seperti itu jadi yang ini bakal ketemu dikerah seperti yang ini ketemu dikerah jadi badan ketemu dikerah yang ini ketemu di bodi yang belakang nah ini ketemu di bodi jadi ini sudah mendekati ya oke deh kalau seperti itu sudah kita anggap oke lalu jangan lupa kita masukkan untuk logonya eh logo bendera ya ini tapi bentuknya seperti logo Nah kita terus aja di tengah-tengahnya seperti ini nah kita naik-tengahnya adalah asumsikan saja ini nanti bakal hilang karena ini yang dilipat seperti ini nah ini hilang lalu ini ada jahitan seperti ini sekitar 2 cm nanti di sini nah inilah apa ini 0,7 kod 2 cm2 itu lipatannya ya 0,2 nah nanti dia bakal ada benang seperti ini guys nah apa saja ini benangnya jadi ini yang benang strip-strip itu di sini nah ini lipatannya bisa 1,7 bisa sampai 2 lah nanti tergantung yang jahitnya seperti apa Oke kita asumsikan seperti ini jadi ini logonya bisa kita turunkan logo-logo atau bendera lah ya nah seperti ini nah ini kita gunakan untuk yang bagian bagian sebelahnya kita tinggal copy saja seperti ini nah kita singkir-singkirin dulu ini biar enggak terlalu hektik lah kita jangan sampai kebaliknya ini sudah benar atau belum kita coba cek lengan kanan adalah bendera ya berarti ini lengan kanan atau kiri ini kanan jelas berarti tinggal kita copy nah ini kita flip kita flip sorry harus belum di grup guys kita flip lalu ini kita masukkan juga shift backup lalu disini kita eh nah ini besarnya juga samain aja 6,5 seperti ini ya Nah kita geser pasin di tengah oke nah ini kita samakan saja mungkin warnanya biar enggak terlalu nyaru ya tapi bisa kita tambahkan di sini sedikit outline mungkin biar dia kelihatan nah seperti ini enggak usah gede-gede lah seperti ini untuk bagian tangan sudah bagian badan sudah tinggal bagian celana ya Nah untuk ini untuk kerannya ya dan jangan lupa mohon kerah leher salah terus nanti seperti ini ya ini untuk karib lehernya kita sampai segala ya karena ini videonya panjang pastinya karena sesi sering santai tidak pernah video pendek kecuali video mokap kalau video mokap pasti pendek ya biasanya kurang diminati sih video seperti ini ini tapi yang enggak masalah yang penting sudah adalah kalau nanti ada yang menanyakan nah ini udah ada versi panjang dan detail penjelasannya nah ini untuk bagian celananya ini untuk celananya jangan lupa ah ukurannya ini adalah M ya jadi jangan bingung ini belakang ini depan jadi seperti ini ya nanti di copy saja seperti ini kita langsung saja blok saja karena ini warnanya enggak Hai enggak ada yang beda jadi kita blok saja seperti ini lalu kalau misalkan sudah ya sudah misalkan sudah ya sudah nah kita ambil saja disini ya Nah ambil yang ini nah ini gua jelasinnya yang biru-biru ini adalah nanti patokan untuk karetnya guys jadi ini karetnya kesini nah ini juga sama disini yang biru-biru ini nah ini adalah benang yang tadi gua jelasin di tangan ada ya nah ini nanti dilipat ya jadi posisinya seperti ini nah ini kalau misalkan ada sambungan dia disini nah ini kenapa gua kasih biar ada patokan saja seperti ini nah ini untuk patokan dari tengahnya amannya segimana gitu kita seperti ini kira-kira saja lalu kita warnanya putih jangan lupa dan ini belakang kita hampir saja ketinggalan keren ini sport bro nah ini 30 aja kelihatan 28 lah usah gede-gede dia agak ke bawah posisinya kita setrain seperti ini kali ya mungkin kita coba cek dari sini aja jangan ceknya nih dari lipatan ini berapa nih 25 ya cukup lah kalau terlalu ke bawah nanti yang bajunya dimasukkan dia bakal terlipat jadi lebih baik jangan terlalu ke bawah seperti ini Oke nah setelah yang bagian celananya juga sudah seperti ini jangan lupa ya kita cek dulu untuk celana dia benar di bagian kanan lalu yang ini juga ada tulisannya di sini bagian kanan ini juga posisinya agak bawah dia 10 cm saja sudah cukup sini temen 11 saya 10 deh 10 cm saja seperti ini kita agak keatasin mungkin dia kira-kira seperti ini di 34 cm lah nah kita cek berapa nih 34 seginilah biar enggak terlalu bawah ya Oke setelah itu ini semua outline ini otain yang ada kita hilangkan ya tinggal langsung saja seperti ini set oke tapi karena ini ada di warna putih ya jadi biar enggak nyaru sama background nah kita kasih dia seperti ini itu guys sampai setengah jam ya untuk satu saya saja terlebih tadi untuk bagian tangan dia lumayan lama nah ini pun kita cari yang paling mendekati lah tidak mungkin sama persis ya jadi kita coba seperti ini untuk bagian tangannya nah kita cek dia sebenarnya harusnya ada dipatan seperti ini ya Oke untuk tangan sudah celana sudah Nah kalau sudah seperti ini dia tidak terlihat ya tapi kalau misalkan tadi masih masih banyak outlinenya dia bakal kelihatan dia posisinya sebenarnya dimana gitu nah jadi itulah fungsinya tadi kenapa harus dikasih patokan ya biar jadi kita tahu kira-kiranya dia sudah dimana kalau misalkan bingung ini mau dikeluarin lagi dong outlinenya ya kalian tinggal keluarin lagi seperti ini ya tapi jangan lupa ininya kalian hilangkan seperti ini ya Nah jadi basically dia masih ada kalau misalkan kalian mau ofin lagi ya tinggal online aja seperti itu sudah semuanya seperti ini nah ini baru satu size ya jadi kalian grup dulu semuanya grup dulu grup grup nah kalian grup juga yang yang ini misalkan ini misalkan sorry pokoknya teks untuk ini harus rata tengah ya jadi nanti biar dia ubah namanya dia gampang seperti ini nah kalau misalkan pengen resize kalian tinggal grup saja seperti ini grup grup nah ini bisa di kalian seperti ini kan dulu masukkan nah ini juga grup dulu ini juga grup dulu lalu CE lalu ini juga masukkan CE ini juga ini juga masukkan CE lalu kalian resize tapi lebarnya saja enggak usah sama tingginya misalkan naik size dia tambah 2 cm misalkan ya berarti 56 disini langsung tulis aja 58 dan seterusnya untuk naik size kalau turun size ya kalian kurangin 2 cm kalau misalkan 2 cm kurang ya kalian bisa tambahkan lah seperti itu guys jadi kurang lebihnya seperti itu kalau misalkan pengen setting polanya dan ini videonya cukup panjang dari mulai proses desain ulang sampai siap cetak ataupun proses setting pola ya jadi mungkin ini adalah video terpanjang untuk sesi sering santai versi Corel jadi sebelumnya ada yang panjang tapi Photoshop nah ini spesifik untuk desain jersey ya jadi mungkin kalau ada yang pengen nambah-nambah referensi ya kalian bisa tonton video ini untuk sebagai awalan belajar mengenal proses setting ataupun desain ulang jersey seperti itu guys mungkin segitu itu saja videonya karena ini sudah sangat panjang sekali kalau misalkan kalian butuh jasa desain ulang ataupun pengen bikin desain jersey dari nol konsepnya belum ada kalian bisa diskusikan juga ataupun pengen setting polanya saja juga bisa atau beli polanya saja juga bisa banget gitu jadi kalian boleh tanya-tanya kalau misalkan pengen bikin custom design harganya berapa harganya ya nanti kalian bisa tanya-tanya lah disesuaikan dengan kesulitan dan tingkat lama pengerjaannya jadi mungkin setiap desain harganya bisa berbeda-beda kalian boleh tanya-tanya dulu kalau cocok bisa kita kerjakan kalau tidak ya tidak apa-apa tanya-tanya selalu gratis jadi nggak usah ragu yang untuk bertanya terima kasih guys sudah nonton video ini sampai beres kalau sampai beres ya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya ya kalau misalkan ini ada manfaatnya kalian boleh bantu banget share ya boleh bantu share subscribe kalau mau like komentar kalau ada yang perlu ditanyakan atau masih bingung nanti gua bisa bantu jawab thank you guys you bye bye